Intro Halloween adalah hari yang paling penting dalam tiap tahun untuk para pengikut setan. Selain itu, tanggal 31 Oktober adalah awal tahun baru menurut kalender penyihir. Tanggal ini menjadi awal dari semua yang dingin, gelap, dan mati, hitam, dan kematian. Tanggal 31 Oktober adalah tanggal penting yang tidak hanya untuk budaya Celtic, tetapi juga sekarang untuk para pemuja setan dengan Halloween. Bagi bangsa Celtic, menurut mitologi mereka yang tersebar luas, pada malam 31 Oktober ini, penguasa kematian yaitu pangeran kegelapan, di mana katanya orang mati kembali ke bumi untuk mencari tubuh baru untuk dimilikinya. Legenda Irlandia kuno bercerita tentang Jack yang menjual jiwanya kepada iblis dengan tidak pernah dikirim ke neraka. Dan karena itu, ia dikutuk untuk berkeliaran di bumi dengan lentera yang terbuat dari lobak. Tapi di Amerika diganti dengan labu yang berisi bara api neraka yang diberikan oleh iblis. Ini adalah legenda okultisme dan secara mitologis mengingatkan pengorbanan druid untuk mengusir roh jahat dan mereka yang meminta persembahan untuk Allah mereka. Berbalik dengan lampu lobak atau labu untuk mengirimkan kutukan jika ditolak. dikenal dengan sebutan trick or treat, menawarkan atau kutukan. Dan ini banyak yang tidak diketahui oleh umat katolik yang terkadang karena tidak tahu sering ikut dalam pesta Halloween. Terlihat, hanya sekedar meramaikan dan hanya sekedar pesta hantu-hantuan. Jadi, tidak apa-apa. Benarkah tidak apa-apa? Seorang katolik ikut dalam pesta dan kemeriahan Halloween? Pastor Gabriella Amor, seorang pengusir setan katolik ternama yang telah banyak menangani ribuan, bahkan jutaan kasus akibat kuasa kegelapan berkata, ini bukan sesuatu yang remeh dan tidak bisa dibiarkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Pastor Gabriella Amor. Merayakan Halloween memberi iblis pujian, meskipun hanya untuk satu malam. Tapi dia sudah bisa memberikan iblis hak atas orang itu. Jadi, jangan heran jika dunia tampaknya runtuh dan praktek psikolog dan psikiater penuh dengan anak-anak yang tidak bisa tidur, dirusak, gelisah, anak-anak yang terobsesi dan depresi, bahkan berpotensi bunuh diri. Hukumannya adalah kerja berat yang diterima pengusir setan tahta suci ini, mantan Presiden Asosiasi Pengusir Setan Internasional, Pastor Gabriella Amor. Bagi pengusir setan ini adalah penyamaran yang mengerikan, doa yang tampaknya tidak berbahaya, padahal itu adalah penghormatan kepada pangeran dunia ini yaitu iblis. Pastor Amor berkata, Saya sangat menyesal kalau Italia seperti seluruh Eropa menjauh dari Yesus Tuhan dan bahkan mulai memberi penghormatan kepada setan. Kata Pastor Amor, Halloween adalah semacam pemanggilan arwah yang disajikan dalam bentuk permainan. Kelicikan iblis terletak di sini dan manusia tidak tahu telah ditipu olehnya. Jika Anda perhatikan, semuanya itu disajikan dalam bentuk yang lucu dan polos, jadi tidak apa-apa. Tapi sekarang bahkan dosa bukan lagi dianggap dosa menurut dunia sekarang ini. Semuanya disamarkan dalam bentuk kebutuhan, kebebasan, atau kesenangan pribadi. Dan manusia telah menjadikan dirinya sebagai Tuhannya sendiri. Manusia mengatur dirinya sendiri tanpa peduli atau takut pada Tuhan lagi. Ini persis seperti yang diinginkan iblis. Tapi Pastor Amor bersyukur karena sekarang ini, di banyak kota di Italia, pesta terang telah diselenggarakan sebagai serangan balasan yang nyata terhadap perayaan kegelapan ini dengan nyanyian untuk Tuhan dan permainan polos untuk anak-anak. Ada juga kelompok satanisme yang merayakan malam 31 Oktober ini yang adalah salah satu dari empat sahabat penyihir atau Tahun Baru Setan. Ini adalah hari paling ajaib dalam setahun. Ini adalah tahun baru dari seluruh dunia esoteris di mana semuanya diperbolehkan. Dari ritual gaib dipraktekkan karena mereka mengajarkan kalau hari itu setiap permintaan akan dikabulkan. Ini adalah hari sahabat yang menandai datangnya musim dingin, dingin sekali, kelaparan dan kematian dengan ditandai kekalahan matahari. Jadi penekanan Halloween adalah pada ketakutan, kematian, roh, sihir, kekerasan setan dan akibatnya anak-anak yang sangat rentan terhadap ini terkena kekerasan budaya nyata. Jadi ada baiknya anak-anak dihindari untuk merayakan pesta Halloween ini sekalipun kelihatannya hanya dengan kostum-kostum dan berakting bagai dalam dunia kegelapan. Akan lebih baik untuk berbicara kepada anak-anak tentang malaikat pelindung, malaikat agung santu Mikael atau cerita-cerita para kudus dan semua kebaikan dan menjadi teladan bagi mereka daripada membawa mereka masuk dalam dunia kegelapan di mana mereka masih rentan dan masih sangat muda dikuasai setan. Pesta-pesta Halloween adalah bentuk kemurtatan praktis umum dari masyarakat kita yang telah merosot yang mengambil bentuk-bentuk mantra-mantra ritual-ritual yang tidak disadari ternyata tujuannya membawa keluar orang mati yang jahat untuk membangkitkan prosesi pengembaraan hantu setan dan vampir. Kita tidak berpikir dengan apa yang akan terjadi dengan kesehatan mental kita akibat dari pesta-pesta Halloween ini. Juga anak-anak yang tidak tahu apa-apa dibawa pada realitas magis esoteris dan oleh karena itu setan sekarang ini dengan mudah dapat digunakan dalam ritualnya. Ini bukan penyihir jahat dalam dongeng putri salju dan cermin ajaibnya karena di sini jelas konteksnya adalah dongeng. Tetapi Halloween adalah merayakan liturgi nyata untuk setan sebagai orang Kristen kita tahu bahwa iblis itu benar-benar ada dan setiap kontak dengan dia misalnya pemanggilan arwah medium ramalan reiki dan lain-lain dapat menciptakan masalah dari jenis spiritual psikofisik. Sekarang ini Halloween dirayakan di tempat-tempat hiburan malam yang berisik berkostum penyihir dan setan vampir dan hantu dibangkitkan. harus diingat neo-protestanisme Amerika menyangkal kepercayaan katolik akan adanya orang-orang kudus malah mereka melawannya dan menjelek-jelekannya dan pada abad ke-19 hubungan dengan orang kudus disingkirkan dan ini malah izinkan berlakunya kembali budaya perayaan orang mati dan kekacauan neo-sihir kebangkitan kembali kekuatan jahat dimana model-model horror ditumpangkan pada kebangkitan sihir pagan dan sihir new age bukan kebetulan bahwa para pendiri neo-sihir Inggris dan Amerika telah merebut pesta semua orang kudus dari gereja katolik untuk menjadikannya sebagai hari sabat untuk para penyihir perayaan hari raya semua orang kudus telah dilupakan dan malah sebaliknya para pemimpin kondominium bersaing untuk membangkitkan penyihir hantu dalam pesta-pesta halloween terutama di tempat-tempat hiburan malam yang adakan pesta halloween yang menguntungkan bagi para penyihir hantu dan monster ini adalah manuver yang berbahaya ini adalah pernyataan membuang yang kuno dan melawan tradisi bukan kebetulan kalau setan merayakan ritual mereka pada halloween pesta tanpa disadari berbentuk sebagai mantra sekuler ritual yang tidak disadari yang bertujuan untuk mengeluarkan orang mati yang jahat untuk membangkitkan prosesi hantu setan dan vampir yang berkeliaran apa yang akan terjadi dengan kesehatan mental dan spiritual kita sekali lagi kita menemukan diri kita memilih antara Tuhan atau sang pangeran dunia ini yaitu setan apakah saudara termasuk yang suka merayakan halloween apakah saudara merasa video ini berlebihan apakah menurutmu kostum kostum ala kegelapan itu hanya main-main belaka dan tidak ada efek dengan jiwamu ingat ini bukan permainan biasa pastor gabriela emor pengusir setan fatikan yang adalah pengusir setan terbesar abad 20 mendapat kerja berat harus menangani ribuan orang yang terganggu jiwanya karena pesta-pesta halloween ini mereka mengalami ketakutan sulit tidur stres depresi dan berbagai sakit yang tidak bisa diobati tapi akhirnya dibawa untuk dibebaskan oleh pastor emor karena telah terikat oleh kuasa gelap hanya karena ketidaktahuan merayakan halloween bersyukur kita di Indonesia tidak bisa bebas adakan pesta-pesta halloween ini tapi jika saudara diajak untuk seru-seruan dalam pesta halloween pikirkan baik-baik mau memilih Tuhan atau setan pilihan ada di tangan mu dan ketenangan jiwamu adalah harga mahal yang harus dibayar ganti seru-seruan di pesta yang menghujat Tuhan ini bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa like dan bagikan kepada yang lain yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang ingin melihat video-video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang terbaru hidupkan lonceng terima terima Tuhan Yesus memberkati terima 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 kasih.